Menjelang sore, rombongan pejabat dari Kementerian Sosial tiba di kawasan Kalibaru, Celincing, Jakarta Utara. Kedatangan rombongan, dipimpin Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui para pemulung di kawasan ini. Risma menyaksikan bagaimana para pemulung menjual barang rongsokan ke pihak pengepul. Risma juga mengatakan kunjungannya ke tempat ini atas petunjuk Presiden Joko Widodo agar memperhatikan kehidupan warga. Risma pun mengajak mereka untuk sementara ikut pindah ke Balai Rehabilitasi Sosial di Bekasi, Jawa Barat untuk bisa mengasah keterampilan. Mungkin tadi rencananya kita dengar kenapa saya berituraskan di sini, dengarnya kawasan ini juga mau dipakai untuk dam gitu kan. Nah mereka kan, apa namanya, kasihan kalau mereka natif kan kalau waktunya tiba-tiba begitu kan. Tapi kalau ini sudah bisa mereka siapkan kita pindah karena disanapun nanti kita, pementerian PU bukan kami yang bangun, itu akan dibangunkan rumah susun. Jadi mereka akan kita pindah ke rumah susun. Kalau rumah susunnya sudah jadi, jadi nah nanti yang mudah-mudah bisa kita akseskan pekerjaan seperti yang lain. Karena sebetulnya mas kita karya juga masih mau gitu. Salah seorang warga mengaku tertarik jika nantinya mereka direlokasi ke rusun yang masih dalam tahap perencanaan ini. Sejadi diusur, harus ditanya sama kita, kita kan harus dipindah ke daerah Pekasi, tahu Pekasi mana itu. Kan disuruh di persiapkan kerjaan, kerjaan juga dari sampah. Nah saya kalau disini itu ya maulah. Beberapa penyandang masalah sosial sudah ikut ke balai rehabilitasi. Menurut Risma sudah bisa memiliki keterampilan, memasak hingga berjualan.